Hai, sekilas Nivyasa menerangi bumi lagi nih. Apa kabar konco-konco semua sudah keluar dari cap pengangguran abadi belum? Kalau belum, berarti Nivyasa ada temannya. Menjadi beban ortu nih. Informasi yang kali ini Nivyasa bawa adalah sejarah singkat David Ben-Gurion, sang pendiri negara Israel Pemirsa. Ben-Gurion sendiri adalah seorang negarawan sekaligus pemimpin politik yang dikenal sebagai pendiri negara Zionis Israel Pemirsa. Ia terlahir di Kekaisaran Rusia. Ben-Gurion yang suka sekali dengan paham Zionisme menasbihkan dirinya sebagai pemimpin organisasi agensi Yahudi seluruh dunia. David Ben-Gurion lahir pada tanggal 16 Oktober tahun 1886 di kota Plonser, yaitu di Kerajaan Polandia yang masuk wilayah kekuasaan Kekaisaran Rusia Pemirsa. Saat usia Gurion 14 tahun, dia dan kedua temannya mendirikan sebuah klub Ezra yang isinya tentang pengajaran Yahudi bermigrasi ke Tanah Perjanjian Pemirsa. Saking pintarnya Gurion, di usianya yang 18 tahun, ia sudah jadi pengajar di sekolah Warsawa dan menggabungkan paham Sosialis dan Zionis Pemirsa. Pada tahun 1906, dia membentuk sebuah komunitas yang diisi para petani dan kelompok pertahanan Yahudi bernama Hashomer. Inggris pernah membuat sebuah aturan yang melarang imigran Yahudi membeli tanah dari warga Arab agar demi mencegah gesekan antara kedua kubu pemirsa. Kebijakan yang dibuat Inggris itu membuat Ben Gurion marah. Lalu Gurion menyerukan kepada seluruh keturunan Yahudi di dunia untuk bangkit dan menentang Inggris Pemirsa. Dan di tahun 1942, para pemimpin Zionis di seluruh dunia mengadakan pertemuan di New York, tepatnya di Hotel Bill Morrow, dan memutuskan bahwa Palestina menjadi wilayah persemakmuran Yahudi masa depan. Nah, setelah PD2 berakhir, Ben Gurion terus menyuarakan dan menentang mandat Palestina. Setelah itu, pada tahun 1948 di Sidang Umum Perserkatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat dan Uni Soviet kala itu, menyapakati berdirinya negara Zionis Israel Pemirsa. Pada tanggal 18 November tahun 1973, Ben Gurion mengalami pendarahan di kepalanya, lalu dilarikan ke rumah sakit seba. Namun kondisinya menjadi memburu, dan pada tanggal 1 Desember tahun 1973, Ben Gurion meninggui dalam usia 87 tahun, Gurion dilepok niluangan di samping istrinya Paula Pemirsa. Oke, Matur Sembahanun sudah pada nonton ya. Lain kali Nivyasa akan bikin video yang lebih superior lagi ya. Tamat.